Halo, selamat malam Lagi nunggu mie ayam Makan mie ayam guys Oke guys, karena mie ayam sudah datang Waktunya kita makan Nah, sebelum makan kita rapikan dulu ya Meja makannya ini yang penuh dengan air aqua Nah, sebelum kita makan kita raci-raci dulu perbumbuannya Seperti kecap, saus Nah, disini saya tidak menggunakan cabai ya guys Karena ya itu saya tidak suka cabai dan saya tidak suka pedas Jadi ya wes, kecap sama saus saja ya guys Dan kecapnya itu banyak kali Pokoknya sampai kuahnya itu benar-benar hitam gitu ya guys Kalau saya makan mie ayam ataupun soto seperti itu ya guys Nah, sebelum makan mari kita berdoa dulu ya guys Nah, kami ini makannya mie ayam dekat rumah ya guys Jalan terata juga Ini mie ayamnya itu enak banget Dan porsinya juga banyak guys Dan anak saya itu riwuh guys Tidak bisa diajak kompromi Ya, biasa lah ya guys Nah, disini itu saya paling tidak suka dengan Yang namanya penghijauan-penghijauan gitu ya guys Seperti daun sawi, sop, apalah itu ya guys Pokoknya saya tidak suka Jadi saya kasih ke mamas Dia sendiri itu kayak aneh bagi dia Jadi, tengok guys Suami saya itu lagi ngapain anak saya Sedangkan saya asik makan Karena disini itu saya sudah lapar kali Gak tertahankan Nah, kami makan ini pukul 8 Eh, 7.30 ya guys Pas isa Jadi, kami sampai disini itu pas azan isa Ya Allah Tangan anak saya masuk ke mangkok guys Pokoknya rasanya nano-nano ini Nah, kalau anak saya itu dengar suara keras sedikit gitu Entah dari saya atau sama saya Pasti dia sedikit kayak merajuk gitu Kasian ya guys Nah, disini Bakso anak saya itu ditaruh di bawah ya guys Biar dia lebih enak gitu Tapi ya, tahu sendiri guys Anak saya itu tetap gak mau makan Malahan mau dikacau-kacau gitu loh Karena abang baksonya tadi itu Ngasih kuahnya banyak banget Dan saya pun lupa ngomong Kalau sedikit aja kuahnya guys Alhasil ya, seperti ini ya guys Makan pun harus buru-buru Karena ya digangguin anak ya guys Suami saya itu tengok Lagi makan, nyuapin anak Eh, pokoknya gitu ya guys Kalau punya anak tuh Dan dibawa ke tempat makan Ya, sabar-sabar aja ya guys Pasti semua ibu Semua bapak Yang punya anak seumur anak saya Pasti merasakan Gimana kalau lagi makan di luar Ya, kami ini jarang-jarang Kayak gini guys Biasanya kami tuh Beli langsung dibawa ke rumah Tapi kali ini Saya mau makan di tempatnya langsung Gitu kan Biar Enak Terus ya Sekali-sekali lah Coba di tempatnya gitu Biasanya kami bungkus guys Karena itu Saya menghindari anak saya Yang riuh Ricuh Gak bisa diajak kompromi Makanya Kalau beli mie ayam Di nasi bungkus Di ayam geprek Ayam penyet Itu pokoknya serba Dibungkus gitu guys Jadi anak saya itu Tidurnya kan jam Jam isa itu Sudah tidur Jadi kami makannya Setelah isa gitu Kalau beli Tapi kalau masak Ya, habis maghrib Itu makan guys Bersama anak Dan suami Pokoknya riuh Gitu lah guys Besok lah ya Saya buatkan videonya Saat makan Habis maghrib Nah disini Saya itu ngambil kerupuk guys Kerupuk ubi gitu Keripik ya Coba di kuah Itu enak banget Gak ada lagi Keselan keripik ini guys Tadi itu mau beli Toko depan Tapi segan pula Gitu kan Tapi yowes lah Nah teman-teman Ini tadi saya itu Dari swalayan Ya biasa ya guys Kalau kosong lain Itu pasti mencari Keperluan yang Lagi Habis di rumah Beras Pempes Itu pasti guys Pokoknya perlengkapan Anak itu Seminggu sekali Itu wajib belanja Terutama Pempes ya guys Dan sabun-sabun Anak Sabun-sabun Kita juga beli ya guys Ya setelah itu Baru kami singgah guys Nah setelah ini Nanti baru kita pulang Jadi kalau malam minggu Itu yaudahlah Kami itu gak Keluar ya guys Karena jalan pun macet Jadi kami memutuskan Yaudah makan mie ayam aja Yang Di dekat rumah Biasanya Kami itu makan mie ayam Di jalan Marpoyan ya Pokoknya di Marpoyan Itu enak banget guys Harganya murah Kalau dilihat dari porsi Masih banyak Marpoyan guys Ayamnya itu emang Bener-bener Banyak Dan besar-besar Irisannya Kalau saya makan disana Pasti suami saya Yang habiskan punya saya guys Karena saya gak sanggup Belum lagi ditambah TS Allahu Akbar Dan lihat guys Disana saya Masih mericu Mau minta mie ayam saya Yang ada di mangkuk saya Kemudian Yah Bakso dia Tengok dikacau-kacau guys Jadi Ini dari tadi nih guys Jadi makannya itu Ya wes lah Pokoknya Dinikmati Seadanya Gitu aja lah guys Harus-harus sabar Nah malah Sendoknya Garpu Dimainkan gitu Ini punya setu Tinggal sedikit lagi ya guys Nanggung Mau di Gak dihabisin Karena setu Laper banget Nah nanti tuh Sampai rumah Gak tau lah Mau ngemil apa Tadi tuh cuman beli wafer Gitu aja guys Sama roti-roti gitu Karena malem-malem Suka Ngemil gitu Sebelum tidur Tapi badan Gak mau naik-naik guys Komen dong Yang bisa naikkan Berat badan Nah ini teman-teman Saya kasih tau Berat badan saya 40 guys Mau hamil Habis melahirkan Sama guys Gak ada kenaikan Gak ada turun Pokoknya tuh Pas di angka 40 Allahu Akbar Padahal makan banyak guys Mau tidur tuh ngemil dulu Kadang minum es Ya kata orang Kalo minum es malem-malem Itu bisa gendut Tapi ya Hasilnya saya tetap 40 kilo guys Ya Allah Sedih banget Gak sih Tapi dulu saya Waktu MTS SMA Terus kuliah Di semester 2 Itu kami masih gendut Sampailah 50 kilo Berat badan saya Tapi lama-kelamaan Bisa turun-turun sendiri Gak tau efek apa Efek apa ya guys Mungkin karena Sibuk kerja Terus Ya Zaman kuliah Kan kita cari uang sendiri Gimana supaya bisa bayar uang es PP Bayar kos Dan bisa makan gitu ya guys Jadi ya Begitulah mungkin Dengan sendirinya Dia Berat badannya turun sendiri Tapi di keluarga saya tuh Emang gak ada yang Keluarga gendut gitu loh guys Ya sama Kayak gini-gini 40 45 Kayak gitu guys Jadi emang gak ada keturunan yang gendut Gimana mau Saya gendut guys Dan anak saya Lagi-lagi Mericu Mericu TS nya guys Ya Allah Aduh Lihat guys Dia gak mau makan Tapi dia mengganggu Yang mau naik lah Ini udah hancur Bakso dia guys Udah Kuahnya itu Udah kemana-mana Bakso nya Entah Dicuil-cuil gitu Gak aturan lagi Disuapin gak mau Padahal dia tadi Cuman makan siang ya Tapi minumnya Banyak kali guys Akhir-akhir ini Anak saya tuh Cuman makan maghrib Sama pagi gitu guys Kalau siang kan di penitipan Katanya makan Tapi ya Bekalnya tuh Saya tengok cuman sedikit Yang habis Tapi minumnya Ya Allah Sekali Sehari tuh Bisa 7-6 kali minum guys Belum malam ya Jadi makanya Pempes tuh Harus Stand by Di setiap minggu Gitu loh guys Ya begitulah guys Ceritanya Kalau Udah berkeluarga Udah punya anak Yang masih Di bawah umur 2 tahun Kita nikmati saja ya guys Dan lihat guys Dia lagi kacau-kacau TS nya lagi Jadi disini Jangan bosan-bosan Lihat ke tingkah Laku anak saya guys Tapi disini seru loh Saya menikmati banget Karena ya Masa-masa seperti inilah Yang harus kita nikmati Harus kita jalani Nanti ketika dia udah besar Pasti kita akan merindukan Masa-masa seperti ini Nanti kalau dia udah besar Kan gak kayak ini lagi guys Ya kan Jadi ya wes lah Kita nikmati saja Gitu Apapun itu Nah Tapi ya itu Kita harus sabar 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 banget Ya Pokoknya ya Harus sabar Nah disini itu Suami saya itu turun Lagi Ngambil tisu Nah kami itu Makannya sengaja Di lantai dua Karena lesehan guys Kalau yang dibawah itu Pakai meja Kursi gitu Gak ada lesehannya Nah ternyata Anak saya itu Kalau duduk di lesehan Malah kacau guys Mana Ricuh dia Gak bisa diajak kompromi Gak ada diajak kerjasama Kalau yang makan Pecel lele kemarin Itu karena duduk di kursi gitu Jadi dia anteng gitu guys Jadi udahlah Bisa jadi pengalaman ya guys Berarti anak saya itu Gak bisa untuk Duduk di lesehan gitu Karena mungkin dipikirnya Sama kayak dirumah kan Dirumah gitu juga Dia kalau kami makan Ya ada meja Ya kayak gitulah guys Berarti besok-besok Kami itu harus Bawa makan dia itu Di meja Yang ada kursinya gitu Biar gak Sedikit aktif Gitu lah guys Karena ya Kalau aktif kali Seperti tadi Tahu sendiri kan Kita makan pun Kayak buru-buru Gak menikmati Oke guys Karena disini Saya udah ambil tisu Dan lap mulut Itu artinya Kita udah selesai Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman